Pemirsa Harvey Mois dituntut 12 tahun penjara dalam sidang tuntutan kasus korupsi dan TPPU pengelolaan Tata Niaga, Komunitas Timah di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Jaksa meyakini perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, yakni 300 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum menuntut pengusaha Harvey Mois, terdakwa kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam pengelolaan Tata Niaga, Komunitas Timah PT Timah, 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat tadi malam. Jaksa berpendapat, Harvey Mois terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU sesuai dengan pasal yang didakwakan. Suami arti Santar Dewi itu juga dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. JPU juga membebankan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah, dikurangi nilai aset yang telah disita oleh penyidik. Jika dalam waktu satu bulan setelah terbit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Harvey tidak membayar uang pengganti itu. Harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Jaksa mengatakan pertimbangan memperatkan lainnya adalah Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN. Dalam perkara korupsi ini negara diduga mengalami kerugian hingga 300 triliun rupiah. Jika informasi lain pemirsa paca dipecat PDI Perjuangan, Presiden ke-7 Joko Widodo belum merapat ke partai manapun. Sejen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya terbuka jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo mau bergabung. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Jumat pekan lalu. Terkait dengan kemungkinan Jokowi merapat ke Gerindra, Muzani mengaku keputusan bergabung dengan partai adalah hak dari Jokowi. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari Jokowi akan merapat ke Gerindra atau partai lain setelah dipecat dari PDI Perjuangan. Prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan Presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui. Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Pertemuan Ketua Umum Patai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi beberapa hari lalu disebutnya tidak menjadi sinyal bahwa Jokowi akan bergabung dengan partai namun hanya merupakan silaturahmi atau balasan kunjungan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Ainews melaporkan.